Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik ini, di hari yang mulia ini, hari Jumat, Allah SWT memudahkan kita untuk melakukan amalan yang mulia ini, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah SWT juga memberikan kepada kita semuanya keikhlasan niat dalam melakukan amalan yang mulia ini. Sehingga Allah SWT memberikan kepada kita semuanya pahala yang agung dan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa mendatangkan kebaikan, dan mendatangkan kemuliaan dan mendatangkan kebahagiaan kepada kita semuanya di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita junjung tinggi, Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah bab atau sebuah subbab yang dibawakan oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya At-Targhib wa At-Tarhib. Beliau membawakan di dalam kitab ini subbab tentang anjuran untuk memuliakan para ulama. Anjuran untuk memuliakan para ulama dan ancaman menyanyiakan mereka. Para ulama adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan jalan merekalah kaum muslimin bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Karena dengan merekalah kaum muslimin tahu mana pintu-pintu pahala yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan merekalah kita semuanya tahu jalan yang lurus menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan merekalah kehidupan manusia menjadi baik, menjadi mulia sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama di umat ini seperti para nabi sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW para ulama itulah para pewaris para nabi. Para ulama itulah para pewaris para nabi sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW wa inna al-ulama'a warathatul anbiya' sesungguhnya para ulama itulah para pewaris para nabi. Ketika mereka dikatakan sebagai para pewaris para nabi maka ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan para ulama' di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat memuliakan mereka. Ketika Allah sangat memuliakan mereka maka harusnya kita juga demikian sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika penciptanya saja memuliakannya maka kita yang hina ini ya kedudukannya sangat rendah ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala harusnya lebih memuliakan mereka. Dan di dalam subab ini Imam Al-Mundiri rahimahullah ta'ala menyebutkan banyak hadith ya baik kita akan bacakan hadith ini ya yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau sahihu at-targhib wa-tarhib baik hadith yang pertama adalah hadith dari sahabat Jabir radiyallahu ta'ala anhu bahwa ya beliau mengatakan anna nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yajuma'u bayna rajulaini min katla uhudin ya'ni filqabr dahulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua orang dari mereka yang menjadi korban di perang uhud dalam satu liang lahat dalam satu kuburan karena banyaknya yang meninggal ketika itu yang meninggal berjumlah 70 orang dan kawasan di sekitar gunung uhud adalah kawasan yang berbatu ditambah lagi keadaan kaum muslimin ketika itu mereka lemah karena mereka ya kalah banyak dari mereka yang terluka sehingga jumlah kaum muslimin menjadi sedikit sehingga apabila kaum muslimin ketika itu yang meninggal yang gugur di medan perang uhud dikuburkan satu satu li satu orang satu li yang lahat maka ini akan sangat memberatkan kaum muslimin akhirnya rasulullah s.a.w. memberikan keringanan kepada kaum muslimin untuk menguburkan mereka yang menjadi syuhada di perang uhud dalam satu liang lahat lebih dari satu orang kadang dalam satu liang lahat dua orang sebagaimana disebutkan oleh sahabat Jabir di dalam riwayat ini kadang lebih dari dua orang dan Rasulullah s.a.w. ketika itu mengatakan ayyuhuma aktharu akhdan lil quran siapakah diantara dua orang ini yang lebih banyak hafalan al qurannya ini menunjukkan bahwa rasulullah s.a.w. s.a.w. lebih mendahulukan orang yang lebih alim ya karena di zaman nabi muhammad s.a.w. s.a.w. orang yang lebih banyak hafalan al qurannya biasanya lebih dalam pemahamannya tentang al quran biasanya demikian karena sebagaimana disebutkan oleh sebagian sahabat nabi muhammad s.a.w. tidaklah mereka mempelajari ayat ya tidaklah mereka mempelajari satu ayat kecuali mereka mempelajari isi kandungannya tidaklah mereka mengambil satu ayat kecuali mereka mempelajari isi kandungannya sehingga semakin banyak ayat yang diambil oleh seorang sahabat ketika itu maka semakin banyak semakin dalam pemahamannya tentang islam dan ini yang ada di zaman sahabat negeri muhammad s.a.w. tidak seperti zaman kita di zaman kita tidak setiap orang yang hafal Al-Quran tahu isi kandungannya bahkan di zaman kita ini banyak orang yang hafal Al-Quran tapi tidak mereka terapkan dalam kehidupan mereka tidak ada pengaruhnya dalam penampilan mereka ada banyak orang yang hafal Al-Quran tidak tahu apa isi kandungannya dan di zaman ini yang seperti itu banyak sangat berbeda dengan keadaan di zaman Nabi Muhammad s.a.w. tidaklah mereka mengambil satu ayat menghafal satu ayat kecuali mereka telah mengetahui isi kandungan dari ayat tersebut makanya ketika Rasulullah s.a.w. diberitahu siapa yang lebih banyak hafalan Al-Quran maka Rasulullah s.a.w. mendahulukan dia dalam penguburannya ini menunjukkan bahwa Rasulullah s.a.w. sangat menghormati orang yang lebih banyak ilmu agamanya taib hadith yang berikutnya yang menunjukkan anjuran untuk memuliakan raulama hadith yang diriwayatkan dari sahabat Abu Musa radiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda sungguh termasuk diantara sikap mengagungkan Allah s.w.t. adalah mengagungkan orang tua yang muslim memuliakan orang tua yang muslim kalau kalau ada orang tua usianya sudah lanjut dan dia seorang muslim maka muliakanlah orang-orang yang seperti ini muliakanlah orang-orang yang seperti ini apabila dia datang maka berikanlah kepada dia tempat yang pantas karena dia sebagai orang yang lanjut usia ini termasuk adab yang sangat agung di dalam islam hormatilah orang tua dengan menghormati orang tua maka kita berarti mengagungkan Allah s.w.t sebagaimana Rasulullah s.a.w. sebutkan dalam hadith ini sesungguhnya termasuk sikap mengagungkan Allah s.w.t adalah memuliakan orang tua yang muslim kemudian yang kedua termasuk diantara sikap mengagungkan Allah s.w.t adalah memuliakan orang yang menghafal Al-Quran yang tidak berlebih-lebihan dan dia tidak menjauhi Al-Quran muliakanlah para penghafal Al-Quran yang sifatnya demikian dia tidak berlebih-lebihan terhadap Al-Quran maksudnya bagaimana ada yang mengatakan bahwa artinya adalah orang tersebut memahami Al-Quran dengan pemahaman yang baik tidak berlebih-lebihan sebagaimana misalnya orang khawarij dalam memahami ayat-ayat Al-Quran sehingga mereka mengkafirkan orang-orang yang sebenarnya tidak pantas untuk dikafirkan mereka bermudah-mudahan dalam memfanis kafir orang lain karena berlebih-lebihan dalam memahami Al-Quran atau sebaliknya seperti orang-orang murjiah yang mereka mengatakan tidak masalah sama sekali melakukan kemaksiatan kepada Allah asalkan masih ada iman karena mereka memaknai ayat-ayat yang berhubungan dengan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah maha pengampun bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah adat yang suka memaafkan akhirnya mereka berlebih-lebihan dalam memahami ayat-ayat tersebut sehingga mereka mengatakan bahwa kemaksiatan apapun tidak mempengaruhi kesempurnaan iman seseorang pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman yang berlebih-lebihan dan termasuk diantara sifat penghafal Al-Quran yang pantas untuk kita muliakan adalah mereka yang mengamalkan isi kandungannya kalau mereka tidak mengamalkan isi kandungannya maka mereka jauh dari kemuliaan mereka jauh dari kemuliaan bahkan bisa jadi dosa mereka lebih besar daripada dosa orang-orang awam karena mereka tahu isi kandungan Al-Quran dan mereka bahkan hafal Al-Quran tersebut tetapi mereka tidak mengamalkannya orang yang hafal Al-Quran tahu isi kandungannya tapi tidak mau mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran maka mereka tidak pantas untuk dimuliakan karena Rasulullah s.a.w. mengatakan demikian yang termasuk sikap mengagumkan Allah s.w.t adalah memuliakan para penghafal Al-Quran yang mereka tidak berlebih-lebihan dengan Al-Quran dan mereka mengamalkan isi kandungannya dan yang ketiga adalah memuliakan penguasa yang adil memuliakan pemimpin yang adil ini termasuk sikap mengagumkan Allah s.w.t karena orang yang punya kekuasaan dan dia bisa adil dalam menjalankan kekuasaannya ini sangat dimuliakan oleh Allah s.w.t termasuk diantara tujuh golongan yang mendapatkan naungan istimewa dari Allah s.w.t di padang mahsyat nanti ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan istimewa dari Allah s.w.t dimana di hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah s.w.t yang pertama disebutkan oleh Rasulullah s.w.t adalah imamun adilun yaitu seorang pemimpin yang adil ini menunjukkan bahwa pemimpin yang adil sangat dimuliakan oleh Allah s.w.t makanya kita diperintahkan untuk memuliakan pemimpin yang adil seperti ini karena sangat sulit menjadi pemimpin yang adil sangat sulit menjadi pemimpin yang adil godaannya banyak ini sesuatu yang sangat istimewa dan sangat dimuliakan oleh Allah s.w.t orang-orang yang demikian makanya muliakanlah para pemimpin kita yang adil kepada rakyatnya baik di dalam hadith ini Rasulullah s.w.t mengatakan bahwa diantara sikap mengagumkan Allah s.w.t adalah dengan memuliakan para penghafal Al-Quran yang tidak berlebih-lebihan dalam memahami Al-Quran dan mereka mengamalkan isi kandungannya ini menunjukkan ya bahwa kita diperintahkan untuk memuliakan para ulama karena orang yang hafal Al-Quran dan dia mengamalkan isi kandungannya dia tidak berlebih-lebihan dalam memahaminya ini sifat seorang ulama muliakanlah mereka karena memuliakan mereka termasuk sikap mengagumkan Allah s.w.t ta'ala ta'ib hadith yang berikutnya yang menjelaskan tentang anjuran untuk memuliakan para ulama hadith yang diriwayatkan oleh sahabat Ibn Abbasin radiyallahu ta'ala anhumah bahwa Rasulullah s.w.t pernah bersabda Al-Barakatuh Ma'a Akabirikum Keberkahan itu bersama orang-orang tua diantara kalian Al-Barakatuh Ma'a Akabirikum Keberkahan selalu bersama dengan di tengah-tengah kalian baik disebutkan disini orang-orang tua kata sebagian ulama orang tua itu ada dua ada orang yang tua dalam umurnya ada orang yang tua dalam ilmunya orang yang tua dalam umurnya memiliki keberkahan begitu pula orang yang tua dalam ilmunya mereka memiliki keberkahan ada banyak keberkahan pada dua orang ini orang yang tua dalam umurnya mereka punya banyak pengalaman yang berharga dalam kehidupannya dan kita bisa mengambil manfaat dari pengalaman pengalaman mereka dalam menjalani hidup ketika kita bisa mengambil manfaat dari pengalaman pengalaman mereka dalam hidup maka kita berarti bisa mengambil kebaikan dari mereka dan itulah keberkahan yang kita dapatkan dari mereka yang berusia lanjut orang yang kedua yang masuk dalam hadith ini adalah orang yang tua dari sisi ilmunya maksudnya orang yang dia punya ilmu yang tinggi karena ilmu tersebut bisa mendatangkan kemuliaan bisa mendatangkan kebaikan bagi umat manusia bisa mendatangkan kebahagiaan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat nanti dan keberkahan yang datang dari ilmu ini lebih besar daripada keberkahan yang datang dari usia yang lanjut makanya ada yang mengatakan bahwa makna hadith ini adalah Al-Kabiru Bi-ilmihi Wa-Inkana Sagiran Fi-sinnihi ada yang mengatakan demikian bahwa yang dimaksud dengan orang tua di sini adalah orang yang tua dalam ilmunya walaupun usianya masih muda walaupun usianya masih muda dan inilah yang mungkin dimaksudkan oleh Imam Al-Mundiri Rahimahullahu Ta'ala ketika membawakan hadith ini untuk menunjukkan tentang anjuran untuk memuliakan para ulama karena yang dimaksud dengan hadith ini adalah orang yang tua dalam ilmunya walaupun usianya masih muda maksudnya orang yang banyak ilmu agamanya walaupun usianya masih terbilang muda keberkahan akan selalu bersama orang-orang yang punya ilmu agama yang luas makanya muliakanlah mereka walaupun usianya masih terbilang muda namun apabila ada dalam satu orang dua sifat ini maka tentunya keberkahannya lebih besar daripada orang-orang yang hanya mempunyai salah satu dari sifat ini maksudnya apabila di sana ada seorang ulama yang berusia lanjut maka keberkahan yang ada pada para ulama yang usia lanjut ini lebih besar dan lebih agung daripada keberkahan yang ada pada orang tua yang ilmu agamanya tidak begitu mendalam atau anak muda yang punya ilmu agama yang luas saya ulangi apabila ada seorang ulama yang sudah lanjut usia maka keberkahan yang ada pada dirinya itu lebih besar lebih agung daripada keberkahan yang ada pada seorang ulama yang masih muda atau seorang yang tua tapi bukan ulama oleh karenanya apabila kita mendapati seorang ulama yang sudah lanjut usia maka lebih muliakanlah mereka dahulukanlah perkataan perkataan mereka karena mereka punya ilmu yang mendalam mereka juga punya pengalaman hidup yang mereka alami sendiri pengalaman hidup yang sangat berharga bagi kita yang masih muda-muda ini mereka matang dari sisi ilmu agamanya mereka juga matang dari sisi pengalaman hidupnya makanya orang-orang yang demikian jangan sampai kita siasihakan lihatlah ulama-ulama yang ada di sekitar kita yang mereka usianya sudah lanjut mereka sudah tua kepala mereka sudah putih dekatilah mereka ambillah ilmu dari mereka ambillah perkataan perkataan mereka keberkahan yang datang dari mereka jauh lebih besar daripada keberkahan yang datang dari anak-anak muda karena biasanya anak muda masih punya emosi yang meluap-luap biasanya anak muda masih kurang dalam pengalaman hidupnya berbeda dengan orang-orang yang tua mereka pengalaman hidupnya sudah banyak sehingga mereka bisa memperkirakan apa yang akan terjadi apa yang menjadi efek dari sebuah masalah mereka sudah biasa mengalami hal tersebut mereka juga tahu ilmu agamanya sehingga ketika dua kebaikan ini berkumpul maka menjadi sesuatu yang sangat luar biasa baik yang berikutnya hadith yang diriwayatkan dari sahabat ubadah ibn al-sami ya ini imam al-mumziri menyebutkan banyak hadith ya dengan redaksi yang hampir sama saya mencukupkan satu redaksi saja karena hampir sama ya sahabat-sahabatnya memang berbeda tapi apa yang disampaikan oleh mereka dari hadith abimuhammad sallallahu alaihi wasallam ya hampir sama isinya saya pilih redaksinya sahabat ubadah ibn samit radiyallahu ta'ala anhu bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda dalam riwayat lain yang artinya bukan termasuk dari umatku dalam riwayat lain dikatakan bukan termasuk dari kami orang yang tidak memuliakan orang-orang yang lanjut usia ya orang yang tidak memuliakan orang tua tidak termasuk dari umatku tidak termasuk dari kami orang yang tidak memuliakan orang tua orang tua mereka dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka muliakanlah mereka jangan sampai kita meremehkan orang tua jangan sampai kita merendahkan orang tua jangan sampai kita membentak-bentak orang tua itu sungguh merupakan akhlak yang sangat buruk jangan sampai kita memperlakukan orang tua dengan perlakuan yang tidak baik apalagi kalau dia adalah orang yang melahirkan kita orang yang tidak melahirkan kita saja kita dianjurkan untuk memuliakan mereka apabila mereka sudah tua apalagi orang yang sudah tua dan dia dulu melahirkan kita yaitu orang-orang tua kita muliakanlah mereka dengan sikap yang benar-benar menjadikan mereka bahagia makanya di dalam Al-Quran disebutkan untuk mengatakan uf saja jangan sampai itu dikatakan kepada orang tua apabila salah satu atau kedua orang tua sampai kepada usia yang lanjut apabila salah satu atau kedua orang tuamu menjadi tua sampai pada usia yang lanjut falatakullahu ma'uf maka jangan sampai engkau mengatakan kata-kata uf sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan kata uf disini adalah ungkapan merendahkan yang paling ringan ungkapan merendahkan seseorang yang paling ringan itulah uf jangan sampai kata-kata seperti ini keluar dan kita tujukan kepada orang tua kita saat mereka sudah tua walatan harhumah dan jangan sampai engkau membentak keduanya dan katakan kepada keduanya perkataan-perkataan yang baik perkataan-perkataan yang memuliakan baik yang selanjutnya bukan termasuk dari umatku bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil sayangilah anak kecil dan harapkanlah pahala dari Allah dengan menyayangi anak kecil karena ini merupakan akhlak yang sangat dianjurkan di dalam Islam ketika ada anak kecil melakukan kesalahan nasihatilah mereka sayangilah mereka dengan nasihat-nasihat kita ketika ada anak kecil dia membutuhkan sesuatu membutuhkan pertolongan kita tolonglah dia berikanlah contoh-contoh yang baik kepada anak kecil dan itulah bentuk kasih sayang salah satu dari bentuk kasih sayang yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kecil sehingga mereka nantinya bisa mencontoh kita dan melakukan kebaikan-kebaikan dengan contoh dari kita baik yang ketiga di dalam hadith ini disebutkan bukan termasuk dari umatku atau bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak tahu haknya orang yang tidak tahu hak dari ulama-ulama kami seorang ulama mereka punya hak untuk dimuliakan mereka punya hak untuk dihormati mereka punya hak untuk didengar perkataan-perkataannya makanya muliakanlah para ulama muliakanlah para ulama dengan mendengarkan kata-katanya muliakanlah para ulama dengan memperhatikan kebutuhan hidupnya muliakanlah para ulama dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan ilmunya ini termasuk diantara sikap memuliakan para ulama jangan sampai kita merendahkan mereka walaupun kita tahu mereka bukanlah manusia yang maksum kadang mereka salah ketika mereka salah maka jangan sampai kita mencelah mereka jangan sampai kita merendahkan mereka mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka salah sampaikan sampaikan bahwa apa yang mereka katakan itu salah tapi sampaikan dengan cara yang arif sampaikan dengan cara yang bijaksana jangan sampai kita merendahkan dan mencelah mereka karena ini bukan termasuk adab seorang muslim Rasulullah s.a.w. disini mengatakan laisa min ummati bukan termasuk dari umatku dalam riwayat lain dikatakan laisa minna bukan termasuk dari golongan kami orang-orang yang tidak tahu haknya para ulama ketika kita ingin menjadi golongannya Nabi kita Muhammad s.a.w. menjadi umatnya Nabi Muhammad s.a.w. yang baik maka hurmatilah para ulama muliakanlah para ulama hadirilah majlis-majlis mereka sebarkanlah apa yang mereka sampaikan dari kebaikan-kebaikan perhatikanlah kebutuhan-kebutuhan mereka jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang terlantar padahal mereka sangat memperhatikan kebutuhan kaum muslimin kebutuhan akhirat dari kaum muslimin maka harusnya kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka yang mungkin saja dengan perhatian kita mereka bisa lebih fokus dalam mendakwahkan ilmunya sehingga keberkahan mereka bisa tersebar luas di tengah-tengah kaum muslimin baik hadis yang berikutnya hadis dari sahabat Abdullah Ibn Buser radiyallahu ta'ala dia pernah mengatakan aku pernah mendengar hadis yang sudah saya dengarkan dalam waktu yang lama apabila engkau berada di suatu kaum di sekumpulan orang di tengah-tengah 20 orang atau kurang dari itu atau lebih dari itu dan engkau melihat wajah-wajah mereka satu persatu falam tarafihim rajulan yuhabu fillahi azza wa jal tapi engkau tidak melihat dari mereka ada orang yang punya haybah punya wibawa orang yang ditakuti karena Allah subhanahu wa ta'ala fa'alam anna maka ketahui lah bahwa agama telah lemah keadaannya banyak orang berkumpul di situ dalam perkumpulan tersebut kita tidak mendapati ada wajah-wajah yang berwibawa karena Allah subhanahu wa ta'ala wajah-wajah yang ditakuti karena Allah subhanahu wa ta'ala maka ketahui lah bahwa keadaan agama di daerah itu telah menjadi lemah karena orang-orang ya yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mereka punya wibawa mereka punya haybah yang Allah berikan kepada mereka orang ketika melihat seorang ulama dia akan merasa takut akan merasa sungkan ya orang akan otomatis menghormatinya ada aura yang berbeda yang dipancarkan oleh wajah seorang alim yang rabbani seorang ulama yang benar-benar dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang ulama yang sejati wajah mereka berbeda dengan wajah orang biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka memang orang-orang yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kewibawaan dengan kemuliaan wajah-wajah mereka disinarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cahayanya mereka orang yang sering bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka orang yang selalu mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga wajar apabila mereka punya kewibawaan yang mereka dapatkan dari agamanya mereka dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala apabila masih ada orang-orang yang demikian maka bergembiralah pujilah Allah subhanahu wa ta'ala agama masih kuat tapi kalau sudah tidak ada orang-orang yang demikian maka introspeksilah berusahalah untuk mengubah keadaan karena itu menunjukkan bahwa keadaan sedang tidak baik bahwa agama Islam sedang lemah di daerah tersebut banyak orang yang ditakuti karena dunia ada orang ditakuti karena kedudukannya ada orang ditakuti oleh orang lain karena hartanya ada orang ditakuti oleh orang lain karena dia sebagai tentara sebagai polisi kalau seperti ini tidak masuk dalam pembahasan kita yang menjadi ciri agama masih kuat atau agama sudah lemah adalah orang-orang ya adanya orang-orang yang punya kewibawaan punya haibah yang dia dapatkan bukan dari dunia dia dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari penerapan dia terhadap agamanya dan ilmunya ta'ip ini yang berkaitan dengan anjuran untuk memuliakan para ulama dan ancaman dari tindakan merendahkan mereka adalah subab yang sangat penting juga yaitu subab yang dibawakan oleh imam al-mundiri rahimah allahu ta'ala at-terhib min ta'allumi al-ilmi li-ghairi wajhi allahi ta'ala ancaman dari mempelajari ilmu agama bukan karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala ancaman dari mempelajari ilmu agama tapi niatnya bukan karena mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala mencari ilmu agama tapi niatnya salah niatnya tidak ikhlas ini merupakan sesuatu yang sangat menakutkan ancamannya coba kita renungi hadith yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu berikut ini beliau mengatakan kala Rasulullah salallahu alaihi wasallam Rasulullah salallahu alaihi wasallam telah bersabda man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah barang siapa yang mempelajari ilmu agama yang harusnya dituntut atau dicari untuk mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala la yata'allamuhu illa liyusibabihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah akan tetapi orang tersebut tidaklah mempelajari ilmu agama tersebut kecuali agar dia mendapatkan harta dunia maka orang yang seperti ini tidak akan menemui baunya surga pada hari kiamat orang yang seperti ini tidak akan bisa mencium bau surga pada hari kiamat nanti ini ancaman yang sangat luar biasa bau wanginya surga ini bisa tercium dari jarak yang sangat jauh sekali itu saja tidak bisa dia cium apalagi memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala ya memang ini bukan sesuatu yang bisa menjadikan seseorang kafir tapi ini merupakan ancaman yang sangat luar biasa memang orang yang demikian bukan berarti dia akan di neraka selama-lamanya tapi paling tidak ancaman seperti ini akan menjadikan kita sangat takut sekali karena mencium bau surga saja tidak bisa apalagi sampai memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala dalam waktu yang dan itu akan terjadi dalam waktu yang sangat lama maka aturlah niat dengan sebaik-baiknya aturlah niat dalam mencari ilmu agama dengan sebaik-baiknya makanya saya selalu di awal kajian selalu berdoa mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan dalam menuntut ilmu agama karena kalau kita tidak ikhlas maka amalan yang sangat mulia ini akan menjadi bumerang bagi kita akan menjadi sesuatu yang bisa sangat membahayakan kita cobalah lihat hadith ini barang siapa menuntut ilmu agama tapi dia tidak menuntutnya kecuali karena ingin mendapatkan harta dunia maka dia tidak akan mendapatkan bau surga na'udzubillah mindari hadith yang kedua hadith yang juga sangat mengerikan hadith yang diriwayatkan oleh sahabat yang sama sahabat abu hurairah fadiyallahu ta'ala anhu dan ini sudah pernah dibawakan oleh imam al-mundiri di subab tentang ria namun disini disebutkan lagi untuk mengingatkan masalah ini di dalam hadith tersebut disebutkan bahwa orang yang pertama kali diputuskan perkaranya pada hari kiamat nanti diantaranya adalah rajulun ta'allamal ilma wa'allamah waqara al-quran orang yang mempelajari ilmu agama dan dia juga mengajarkannya kepada orang lain dan orang yang membaca al-quran maksudnya ahli dalam membaca al-quran dia sudah belajar sehingga menjadi orang yang ahli dalam membaca al-quran orang tersebut didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah memperlihatkan kepada dia ne'mat ne'mat yang Allah berikan kepada dia dan dia pun mengakuinya maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang ini apa yang engkau lakukan dengan ne'mat ne'mat itu orang tersebut mengatakan ta'alamtul ilma wa'alamtuhu waqara'tu fikal quran dengan ne'mat ne'mat itu aku mempelajari ilmu agama dan aku mengajarkan ilmu agama aku juga membaca al-quran semuanya aku lakukan karenamu ya Allah apa kata Allah Allah katakan kadabda engkau telah berdusta dan Allah maha mengetahui segala sesuatu walakinnaka ta'alamta liyukala alim akan tetapi engkau belajar ilmu agama agar engkau dikatakan sebagai seorang ulama tujuanmu itu waqara'tal quran liyukala huwa qarek dan engkau membaca al-quran dengan bacaan yang baik agar dikatakan engkau lah seorang ahli kiraat ahli membaca al-quran faqat qil dan hal itu telah dikatakan oleh orang-orang dan Allah maha mengetahui segala sesuatu makanya orang ini tidak bisa memungkiri apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka diperintahkanlah malaikat untuk membawa orang ini maka orang ini diseret oleh malaikat-malaikat tersebut diseret dalam keadaan wajah berada di bawah dan setelah itu dilemparkanlah orang ini ke neraka na'udzubillah orang ini dikatakan sebagai ulama ketika dia hidup di dunia orang ini dikatakan sebagai seorang yang ahli membaca al-quran ketika hidup di dunia tapi lihat bagaimana hasil akhirnya bagaimana kehidupannya di akhirat orang ini dihinakan diseret oleh malaikat dalam keadaan wajah berada di bawah dan setelah itu dilemparkan ke dalam neraka dalam riwayat yang lain di hadith yang sama tapi riwayatnya bukan riwayat yang ini tapi juga sahih disebutkan Ya Aba Hurairah Rasulullah mengatakan Wahai Abu Hurairah Tiga orang itulah makhluk-makhluk Allah yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat nanti Tiga orang tersebut semuanya adalah orang-orang yang melakukan amalan ibadah yang sangat mulia ada yang ahli sedekah ada yang ahli jihad dan yang ini yang disebutkan disini ada yang ahli ilmu terkenal di dunia sebagai ulama terkenal di dunia sebagai seorang ahli membaca al-quran tapi dia punya niat yang tidak lurus niatnya melancang dia mempelajari ilmu agama yang harusnya dia lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala tapi dia melakukannya untuk mendapatkan pujian untuk mendapatkan sesuatu yang berbau dunia maka jangan sahabat kita melakukan yang seperti ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya dari keburukan yang sangat membahayakan ini taib hadith yang berikutnya hadith yang diriwayatkan dari sahabat Ka'at Ibn Malik radiyallahu ta'ala anhum beliau mengatakan sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man talabal ilma liyujariya bihil ulama awliyumariya bihil sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adakhalah Allah an-nar barang siapa yang menuntut ilmu agama untuk mendebat para ulama atau untuk mendebat orang-orang yang lemah orang-orang yang minim ilmunya dan dia menuntut ilmu agama tersebut untuk menarik perhatian manusia kepadanya maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka ini amalan menuntut ilmu agama ini amalan menuntut ilmu agama amalan yang sangat mulia sebenarnya tapi ketika niatnya tidak ikhlas niatnya agar bisa duduk bersama dengan para ulama mendebat mereka atau niatnya adalah agar dia bisa dengan mudah mematahkan perkataan-perkataan orang yang lemah ilmu agamanya atau untuk menarik perhatian manusia kepadanya agar dilihat sebagai seorang yang luar biasa ilmu agamanya maka orang yang seperti ini diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ancaman neraka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka na'udhu billahi min dharik maka ya saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada saya ingatkan terus-menerus ketika belajar ilmu agama ikhlaslah dalam niatnya ketika mengajarkan ilmu agama juga demikian aturlah niat dengan sebaik-baiknya ingatkan diri bahwa kita belajar ilmu agama ini benar-benar untuk mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar untuk menjaga ilmu agama ini benar-benar untuk diamalkan benar-benar untuk diajarkan kepada orang lain bukan untuk mencari dunia begitu pula ketika kita mengajarkan ilmu yang sudah sampai kepada kita niatkanlah untuk mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala niatkanlah untuk menghilangkan kejahilan dari orang lain niatkanlah untuk menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala agar tetap tersebar di tengah-tengah masyarakat jangan sampai kita punya keinginan untuk mengharapkan keinginan untuk mendapatkan dunia na'udzubillah min dharik jangan sampai kita punya niat-niat yang seperti itu niatkanlah murni karena ingin pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala agar amalan yang mulia ini benar-benar mendatangkan kemuliaan benar-benar mendatangkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala taib hadith yang berikutnya yang bisa kita baca dan pelajari di kesempatan kali ini adalah hadith yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radiyallahu ta'ala anhum beliau mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama jangan sampai kalian mempelajari ilmu agama untuk menyaingi para ulama dalam debatnya misalnya walatumaru bihil sufaha jangan juga kalian mempelajari ilmu agama untuk mematahkan perkataan 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 orang yang lemah akalnya orang yang lemah ilmunya jangan sampai niat kita demikian walata khayyaru bihil majalis jangan sampai kita mempelajari ilmu agama agar kita didahulukan dalam majlis ilmu ya sehingga kita terkenal dengan sebutan seorang yang alim jangan sampai ada niat yang demikian belajarlah ilmu agama dengan niat-niat yang baik niat-niat yang lurus jangan sampai saya ingin belajar ilmu agama ini agar nantinya saya bisa duduk di kursi itu ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada ancaman yang sangat besar bagi orang-orang yang punya niat-niat yang seperti ini Rasulullah mengatakan dalam hadith ini maka barang siapa yang melakukan hal tersebut makan rakan raka baginya belajarlah ilmu agama dengan niat yang lurus dan niat yang lurus sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang pertama niat mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua niat untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita dan juga menghilangkan kejahilan yang ada pada manusia termasuk diantara keikhlasan niat dalam belajar adalah menjaga ilmu agama menjaga ilmu agama ketika kita mempelajarinya maka otomatis ilmu agama yang kita pelajari akan terjaga dan menjaga ilmu agama ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang keempat yang keempat adalah dengan niat untuk diamalkan kita belajar ilmu agama niat kita adalah untuk kita amalkan inilah empat niat yang disebutkan oleh para ulama sebagai niat yang lurus dalam menuntut ilmu agama diingat yang pertama niat untuk mendapatkan pahala dari Allah karena menuntut ilmu agama ini ibadah yang sangat agung pahalanya kemudian yang kedua niat untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita dan menghilangkan kejahilan yang ada pada manusia karena dengan menuntut ilmu agama maka disana akan ada kejahilan kejahilan yang bisa kita hilangkan karena kita sudah mendapatkan pengetahuan kemudian yang ketiga ya niat untuk menjaga ilmu agama dengan kita belajar ilmu agama maka ilmu agama tersebut akan terjaga oleh kita kemudian yang keempat ya niat untuk mengamalkan ilmu agama tersebut punyailah niat-niat ini dalam menuntut ilmu agama kalau tidak bisa semuanya maka niatkanlah sebagian dari niat-niat ini semakin banyak niat yang baik untuk kita dari kita dalam menuntut ilmu agama maka semakin besar pahala yang kita dapatkan dari amalan kita menuntut ilmu agama taib ini hadith yang berikutnya ya hampir sama dengan hadith yang sudah kita baca taib hadith yang terakhir yang bisa kita baca di majlis ini ini bukan hadith tapi athar ya athar dari sahabat Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan kaifabikum idha labisatkum fitnah yarbu fihas saghir wayahramu fihal kabhir watuttakhadu sunnatan fa'in gujirat yauman kila hadha munkar sahabat Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mengatakan bagaimana keadaan kalian kalian akan menjadi sangat berbahaya keadaannya apabila fitnah telah telah menjadi baju kalian fitnah telah menjadi pakaian kalian apa yang dimaksud dengan fitnah disini yang dimaksud dengan fitnah disini adalah segala sesuatu yang menyelisi syariat seperti bid'ah seperti kesesatan bagaimana apabila fitnah yang seperti ini sudah dipakaikan untuk kalian sudah menjadi pakaian pakaian kalian anak kecil tumbuh dengan keadaan fitnah yang seperti ini jadi anak kecil tumbuh dalam keadaan ada banyak fitnah ada banyak bid'ah ada banyak kesesatan dia hidup dalam keadaan yang seperti itu orang yang tua yang asalnya tadi muda menjadi tua juga dengan keadaan yang seperti itu bid'ah nya banyak kesesatan kesesatan banyak dan didiamkan sesuatu yang menyelisi agama sangat banyak bagaimana apabila anak kecil hidup dalam keadaan yang seperti ini anak muda menjadi tua juga karena dengan keadaan yang seperti ini dan fitnah tersebut dianggap sebagai sunnah bid'ah bid'ah dan kesesatan kesesatan yang ada di masyarakat sudah dianggap biasa dianggap sunnah dianggap itulah yang benar kemudian ketika fitnah tersebut diubah oleh seseorang justru mereka mengatakan inilah kemungkaran jadi yang memperbaiki yang datang dengan kebaikan justru dikatakan yang engkau bawa itulah kemungkaran jadi yang ma'ruf jadi mungkar yang mungkar jadi ma'ruf yang baik dianggap atau dilihat sebagai keburukan sebagai kesesatan yang sesat dianggap sebagai kebaikan keadaan seperti ini akan terjadi dan subhanallah itu banyak terjadi di zaman kita apa yang dikatakan oleh sahabat Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu itu benar-benar terjadi di zaman kita di banyak daerah banyak terjadi yang seperti ini jadi mereka sudah terbiasa dengan adanya fitnah-fitnah itu sudah terbiasa dengan kebitahan-kebitahan sudah terbiasa dengan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat yang tidak ada tuntunannya dengan sudah terbiasa dengan amalan-amalan yang salah yang menyimpang dari Islam kemudian ketika ada da'i ketika ada ustad yang datang ke daerah itu berusaha memperbaiki keadaan maka ustadnya atau da'i tersebut atau ulama itu dituduh dengan tuduhan tuduhan yang sangat zalim dituduh dengan tuduhan membawa kemungkaran membawa kesesatan membawa penyimpangan sahabat ibn mas'ud kemudian ditanya wahai sahabat ibn mas'ud kapan itu terjadi coba lihat perkataan sahabat ibn mas'ud ini perkataan ini sangat pas dengan keadaan jadi itu terjadi apabila orang-orang yang punya sifat amanah itu sedikit tapi banyak pemimpin pemimpin menjadi banyak tapi yang amanah sedikit kalau pemimpin pemimpin banyak tapi yang amanah sedikit apa yang terjadi yang terjadi kerusakan dan itulah yang terjadi di zaman kita sedikit sekali orang-orang yang menjadi pemimpin ya ini bukan hanya pemimpin yang tertinggi yang punya kedudukan sedikit sekali orang yang punya kedudukan bisa amanah dalam mengemban kedudukannya dengan dalam mengemban tanggung jawabnya kebanyakan dari mereka orang-orang yang khianat orang-orang yang tidak amanah orang-orang yang memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pribadinya kemudian beliau mengatakan orang yang pemahamannya terhadap agama menjadi sangat sedikit ketika itu di sisi lain orang yang pandai membaca Al-Quran sangat ini juga terjadi di zaman kita subhanallah banyak orang-orang yang mereka sangat pandai dalam membaca Al-Quran bacaan Al-Qurannya indah tapi pemahaman agamanya sangat kurang sehingga orang-orang yang demikian itu ketika berbicara tentang agama mereka tidak didengar kenapa karena orang awam melihat ini bacaan Al-Qurannya sangat bagus dan orang awam ketika melihat seseorang bacaan Al-Qurannya sangat bagus mereka akan mengira bahwa dia juga ahli dalam ilmu agama yang lainnya padahal di zaman kita belum tentu seperti itu tapi itulah yang terjadi di zaman kita sedikit sekali orang yang pemahaman agamanya baik sedikit ustad kan banyak ustad ketika kita katakan sedikit itu ketika kita bandingkan antara ustadnya dengan masyarakatnya coba lihat ya kalau kita lihat negara kita sekarang 270 juta orang bandingkan dengan jumlah ustadnya berapa bandingkan dengan jumlah ulamaknya berapa jumlah kiainya berapa kemudian dari jumlah kiai ulama dan ustad yang benar-benar ulama berapa yang benar-benar mendalam pemahamanya tentang agama berapa orang sedikit inilah yang terjadi di zaman kita kemudian banyak orang yang belajar agama tapi bukan untuk kebaikan agama belajar agama untuk mencari dunia ini banyak terjadi di zaman kita banyak orang yang menuntut ilmu agama karena untuk mendapatkan dunia bukan karena untuk kebaikan agamanya dan ketika dunia dicari dengan amal akhir banyak orang yang beribadah tapi tujuannya dunia subhanallah di zaman kita banyak amalan-amalan yang menyimpang biasanya dilakukan untuk mencari dunia lakukan amalan ini baca-bacaan ini sebanyak 4.000 kali sebanyak 10.000 kali sebanyak 11.000 kali sebanyak 4.444 kali kalau engkau melakukan ini insyaallah urusan rizkimu dimudahkan oleh Allah subhanallah ini ibadah tapi untuk mencari dunia lakukan ini ini ada amalan seperti ini kalau engkau melakukannya maka engkau akan menjadi orang yang terkenal orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi subhanallah ini ibadah untuk mencari dunia yang satunya mengatakan lakukan ini ini ibadah ini zikir seperti ini seperti ini biar menang dalam pemilihan dalam pemilu lakukan ziarah ke makam fulan lakukan ziarah ke makam allan wali ini tujuannya agar menang dalam pemilu banyak sekali terjadi hal yang seperti ini amalan ibadah dilakukan untuk mencari dunia ketika keadaannya seperti ini maka terjadilah apa yang dikatakan oleh sahabat ibn mas'udin radiyallahu ta'ala yang ma'ruf jadi mungkar dan yang mungkar jadi ma'ruf inilah yang sedang kita saksikan dan sedang kita alami maka kita sebagai orang yang hidup di zaman ini berusaha sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri dan kita juga berusaha untuk memberikan nasihat kepada orang lain kita juga berusaha untuk terus memberikan masukan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat kepada seluruh manusia mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengubah keadaan ini menjadi lebih baik dan mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus istiqamah dalam kebaikan sampai ajal menjemput kita amin amin ya rabbal alamin demikian yang bisa anda sampaikan dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan benar-benar apa yang saya sampaikan benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya mudah-mudahan Allah berkai ilmu kita dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik dan mudah dan bisa mengajarkannya kepada orang lain amin amin ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka'ala mabina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'am bi ihsanin ila ya middin walhamdulillahi rabbil alamin mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya selalu istiqamah dalam kebaikan dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alihi wa sallam di atas jalan yang lurus sesuai dengan jalan para salafus salih sampai ajal menjemput kita amin amin ya rabbal alamin dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaiki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh